Halo Sobat Pola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin. Akhirnya menang juga ya Indonesia dari Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sempet deg-degan juga sih ini bisa menang atau enggak ya, walaupun ada yakin juga bahwa Indonesia lebih kuat daripada Turkmenistan. Tapi kalau di lapangan kan bisa aja sesuatu terjadi berbeda dengan harapan kita. Nah ini Indonesia akan menjadi rekor bahwa selama ini tidak pernah maju ke Piala Asia U23, akhirnya pecah juga. Bro Ibu, kita bahas mengenai laganya sendiri. Laga Indonesia ini seperti apa nih, Bro? Ya, memang sepertinya yang dari prediksi kemarin saya juga menduga bahwa Turkmenistan akan berusaha untuk mulai serangan, katakanlah ya. Mereka mengambil inisiatif, ternyata itu tidak dilakukan, Bro. Jadi inisiatif serangan justru banyak dilakukan oleh Timnas Indonesia, walaupun sampai dengan 15 menit di awal, itu masih terjadi katakanlah permainan yang kontra di tengah. Jadi belum ada sebuah katakanlah serangan-serangan yang memang agak-agak mematikan, katakanlah ya. Peluang-peluang yang mungkin cukup serius untuk bisa dihalau, katakanlah seperti itu. Nah, tapi setelah lewat dari 15 menit, justru permainan Indonesia akan terlihat lebih cair. Yang tadinya saya perkirakan bahwa Turkmenistan akan memainkan pola permainan yang pressure, pressure football dari sejak awal, dengan cara mereka akan mengganggu build-up serangan Indonesia dari sejak daerah pertahanan Indonesia, justru malah terbalik. Yang terjadi adalah Indonesia yang katakanlah ini kan mungkin peluangnya yang paling besar ya di grup ini untuk bisa melaju ke Piala Asia. Tapi justru Indonesia yang mengambil inisiatif serangan dan melakukan pola-pola permainan yang pressure football dari sejak awal. Ini yang agak-agak mengagetkan buat saya. Bahwa ternyata STY itu punya proyeksi bahwa tidak bisa bermain seri, kita harus menang. Begitu. Tapi mungkin sebaliknya ya, dari Turkmenistan mungkin mikirnya seri. Ah, itu dia betul. Saya juga melihat bahwa ada kecenderungan ke arah situ ya. Ketika Turkmenistan memainkan pola bermain yang middle block. Kan ini agak aneh ya, ketika pemain-pemain yang sebuah tim yang mungkin dalam tanda kutip belum pasti, tapi mereka sudah memainkan pola permainan middle block yang pertahanannya justru jauh ke dalam gitu loh. Ini yang agak mengagetkan. Jadi rupanya saya pikir ada benar yang Broeri bilang bahwa Turkmenistan kali ini, mereka punya target bukan untuk memenangkan pertandingan. Tapi mereka ingin mengambil hasil paling maksimal adalah seri. Supaya mereka bisa berangkat juga ke Piala Asia Qatar nanti. Sehingga ketika permainan di 15 menit selanjutnya sampai dengan 45 menit berakhir, itu justru Turkmenistan tidak berani lagi bermain di tengah. Karena di situ peran yang pemain-pemain kita, pivot terutama Jenner dengan Arkan Fikri, itu begitu kuat dalam memotong aliran serangan dari Turkmenistan. Akhirnya mereka mengambil cara-cara yang pragmatis. Mereka melewati jalur tengah. Tidak mau mereka berdua di lapangan tengah. Mengambil begitu berdua serangan, mereka ambil bola di bawah, langsung bola dilempar ke depan. Yang di situ, yang menjadi target adalah Samamet. Sementara Samamet ini, ya mungkin dari segi postur tubuh, ada di bawah tiga pemain belakang kita. Tinggi badannya di bawah dari Komang Teguh. Miski Ridho, apalagi Elkan. Jadi ini sangat mudah untuk bisa diredam. Jadi yang saya pikir bahwa latihnya Turkmenistan ini agak ketakutannya, agak terintimidasi dengan hasil yang bisa Indonesia dapat ketika melawan Chinese Taipei kemarin. Ya mungkin itu salahnya juga mereka bawa rombongan gitu ya, untuk nonton Indonesia lawan Taipei. Jadi, wah aku nggak ngeri juga nih. Bisa jadi itu sebuah kesalahan. Itu bisa jadi sebuah kesalahan. Kan harusnya yang analisnya aja yang nonton gitu tau. Ini kan kalau udah lihat kayak gitu, wah ini pemain Indonesia kayak gini mainnya nih. Gue nge-pair juga kan gitu. Oke, Indonesia skemanya gimana bro? Nah, ini skema tentu STI juga berhitung ya. Bahwa Turkmenistan pasti kualitasnya di atas Chinese Taipei. Apalagi di edisi sebelumnya, Turkmenistan sampai dengan fases perempat final gitu. Jadi, tim ini bukan tim abal-abal gitu. Makanya STI tahu betul bahwa bagaimana permainan ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan skema yang diharapkan. Yaitu dengan cara menguasai lapangan tengah. Penumpukan lapangan tengah itu dilakukan. Arhan di kiri, ada Arkan, ada Marcelino, Jenner, dan Rio Fahmi di kanannya. Nah, ini yang kemudian mengendalikan lapangan-lapangan tengah. Terutama sekali saya melihat pada peran dari Ivar Jenner. Ketika di pertandingan ini, katakanlah Marcelino Ferdinand tidak terlalu menonjol, justru peran ini bisa diambil oleh Ivar Jenner. Karena Ivar Jenner ini pemain yang cerdas, saya lihat. Dia dalam pengambilan keputusan tidak terburu-buru, pergerakannya efisien, dan dia mampu memainkan tempo permainan. Itu yang paling penting, bro. Jadi, ini boleh dibilang sebagai pemain terbaik nih Ivar Jenner disebut-sebut. Ya, betul. Betul sekali ya. Saya juga yakin sekali bahwa di pertandingan ini justru yang menonjol adalah Ivar Jenner. Katakanlah kita melihat memang di awal ya, sepanjang babak pertama, memang Rafael Struik ini juga pantas juga menjadi salah satu pesaing untuk memperbutkan man of the match di pertandingan ini ya. Walaupun pada akhirnya saya masih memilih Ivar Jenner. Karena Rafael Struik pergerakannya sangat bagus. Dia orang yang sangat ngotok dalam memperbutkan bola. Dia juga selalu dalam pengambilan posisi, ada di timingnya tepat menuluk gitu loh. Sehingga tidak heran pada saat terjadi scrimmage ketegangan di depan gawangnya Turkmenistan. Seolah-olah bola selalu nyamperin ke dia. Karena dia tahu posisinya yang paling benar ketika bola begini dia harus ada di mana. Itu yang bisa dilakukan dengan Struik dengan bagus. Sayangnya Struik di pertandingan kali ini tidak punya tandem yang sebagus Sananta katakanlah ya. Karena kita lihat bahwa Sananta ternyata dicadangkan gitu loh. Dalam hal ini hoki caraka yang diturunkan. Saya sih mungkin berpikir ada strategi dari STG untuk memainkan hoki caraka. Bisa jadi karena hoki caraka ini lebih punya kekuatan dalam hal memperbutan bola dan punya naluri bertahan. Walaupun dia sebagai pemain menyerang. Tapi dengan pola permainan presur futbol yang dibutuhkan adalah penyerang yang juga mampu untuk melakukan pertahanan sejak awal. Itu yang katakanlah yang mendasari STG memilih hoki caraka untuk turun duluan. Oke. Di depan berarti Struik sama caraka bermain bagus juga ya? Boleh dibilang seperti itu? Saya pikir gini, kalau kita mendalami ya bagaimana sebuah proses, sebuah peluang itu kemudian bisa dikonversi menjadi gol. Memang itu kesempatan itu tidak ada di hoki caraka. Tapi ketika dia harus menjadi orang yang pertama untuk melakukan, katakanlah bertahan di melakukan presur futbol terhadap pemain Turkmenistan, terutama back-backnya, hoki caraka berhasil melakukan itu. Nah, di tengah ini gimana nih? Di tengah saya lihat Marcelino ini dapat kartu kuning karena melakukan tindakan yang tidak perlu. Ya, karena memang gini, mungkin Marcelino dalam hal ini terpancing juga ya oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh pemain-pemain Turkmenistan. Akhirnya dia juga melakukan hal yang sama sampai dapat kartu kuning. Selain itu juga di pertandingan ini mungkin ini juga sebagai bagian dari implementasi, dari rasa frustrasinya Marcelino yang tidak bisa tampil sebagus ketika melawan Chinese Taipei. Karena untungnya dalam hal ini ya, ketika Marcelino tampil rata-rata lah, tidak menonjol dalam hal ini ya, ini bisa diambil alih oleh Ivar Jenner. Ivar Jenner juga bisa menghasilkan gol yang pertama. Nah, ini setelah Ivar Jenner bisa menghasilkan gol pertama, justru penampilan dia makin kelihatan. Dan dia pemain yang selain dia juga punya visi bermain, dia juga punya kekuatan dalam hal bertahan. Ketika dia bisa mengkantar serangan balik dari Turkmenistan, itu suatu hal yang bagus. Arhan-Arhan gimana? Arhan yang mencetak gol? Ya, memang Arhan mencetak gol ya di menit-menit akhir babak kedua ya. Tapi memang secara umum dibanding penampilan melawan Chinese Taipei, Arhan kali ini bermain agak-agak emosional gitu loh. Dia sih, sepertinya sering juga mengambil tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang tidak perlu. Yang seharusnya mungkin bola itu tidak perlu harus dia coba untuk melewati lawan. Cukup aja dengan bermain positioning atau tikitaka dengan pemain rekan-rekannya, tapi itu tidak dilakukan. Ya, ini juga saya nggak tahu apakah yang menjadi motivasi Arhan untuk melakukan itu. Oke, berarti ini Turkmenistan sudah inferior duluan, sehingga mencari seri, dan itu justru membuat Indonesia makin leluasa untuk menyerang, dan akhirnya Indonesia memenangkan laga dengan dua kali mencetak gol. Dan ada satu kali yang kemudian dianulir yang pertama ya, karena dianggap offset ya, walaupun dari tayangan ternyata enggak ya, jadi harusnya 3-0. Dan kelihatannya tembakan Bro Ibung bener nih 2-0 nih, keren ya. Jarang-jarang Bro. Ada hal lain yang ingin disampaikan Bro? Ya, saya sangat menyukai ya tim Nasya U23 sekarang, karena mereka dari pertandingan ketika melawan Chenis TIP, kemudian bisa mempertahankan standar permainan di pertandingan kedua dengan Turkmenistan, itu kan suatu hal yang sebetulnya tidak mudah ya, untuk mempertahankan kualitas seperti itu. Walaupun ada pergantian, ada perubahan-perubahan formasi, tapi itu tidak merubah mentalitas permainan tim Nasya U23. Itu yang saya akui dari STI ya, bagaimana dia bisa kemudian membuat standar permainan Indonesia menjadi lebih baik. Dan jangan lupa bahwa STI dalam hal ini, pelatih yang bisa membawa tim Nas U20, tim Nas senior, dan sekarang U23, bisa berlagak di Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Mantap ya. Pantas untuk diperjuangkan, diperpanjang kontraknya. Sampai Piala Dunia kalau masuk. Amin, amin. Oke Sobat, segitulah obrolan kita ya, mengenai laga Indonesia melawan Turkmenistan U23, dan akhirnya Indonesia menang, dan menjadi juara grup yang sudah otomatis akan maju ke putaran final Piala Asia di bulan April nanti. Kalau menurut Sobat sendiri, kira-kira apa nih yang membuat pertandingan sedemikian bagus buat Indonesia? Apakah benar Turkmenistan sudah inferior terlebih dahulu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan yang lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro. Terima kasih telah menonton.